Selamat pagi pemirsa Agresya TV, jumpa kembali bersama saya Reski Putri dengan juru kamera Yusuf Isan dalam Agresya Menyapa yang akan menyampaikan fakta menarik seputar kejadian atau peristiwa langsung di lapangan Saat ini saya sudah berada di area Pasar Keranggan dan saya akan mengajak pemirsa Agresya TV untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di Pasar Keranggan ini Pasar Keranggan ini merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di daerah Yogyakarta dan teman-teman semua dapat mencari kebutuhan sehari-hari dan menemukan produk pertanian yang masih segar dan terjangkau harganya Untuk mengetahui keadaan sebenarnya, saya akan berumah acara dengan salah satu pedagang di daerah Pasar Keranggan ini Baik, pemirsa Agresya TV, saat ini saya sudah berada di depan toko salah satu pedagang di Pasar Keranggan kali ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Kartijo Ya, dengan Bapak Kartijo, di sini sudah berjualan berapa lama Pak kira-kira? Saya berjualan di Pasar Keranggan ini sudah mungkin berapa tahun, aku buka tahun 1984 Sudah cukup lama sekali ya Pak, kira-kira di toko ini Bapak mendegangkan apa saja? Dengan saya ada sebagian, ada sebagian, ada sebagian, ada makanan anak-anak, ayat kerjaan itu sama ya makanan anak-anak lah Baik Pak, Pak kita tahu bahwa sekarang ini di era modernisasi banyak sekali bermunculan seperti pusat perbelanjaan, mal, dan lain-lain supermarket seperti itu Apakah animu masyarakat untuk mengunjungi Pasar Keranggan itu masih cukup tinggi atau bagaimana Pak kiranya? Saya pikir masih tinggi ya Mbak, permasalahan kan di sini kalau di pasar daripada di, karena kan lebih murah daripada di mal-mal itu dan orang-orang masih membutuhkan pasar ini tradisional Baik Pak, mungkin jika suatu saat Bapak berserta pedagang lainnya dipindahkan ke pasar modern atau supermarket seperti itu, apakah Bapak bersedia? Kalau saya pribadi mungkin tidak bersedia, karena memang akses di sini sudah dulu kalah dan langgaran sudah banyak di sini Jadi kalau di supermarket atau masyarakat akan cari langgaran lagi Baik, terima kasih Pak, silahkan menunjukkan aktivitasnya Setelah berbincang-bincang dengan salah satu pedagang di Pasar Keranggan Kali ini saya akan mengajak pemirsa agresiatif semua untuk menggali informasi lebih dalam dengan bincang-bincang bersama salah satu pembeli di Pasar Keranggan ini Baik pemirsa agresiatif, jika kita tadi sudah mengetahui bagaimana informasi mengenai Pasar Keranggan Dari segi pedagang, kali ini saya akan mewancarai salah satu pembeli di Pasar Keranggan ini Ini dengan ibu siapa? Ibu Alka Ibu Alka, pada pagi ini mengapa memilih berbelanja di pasar tradisional? Saya beli belanja di sini ya karena hadganya lebih murah sih Mbak Kira-kira ibu Alka hari ini berbelanja apa saja ya Bu? Hari ini saya beli buah-buahan dan seperti jajan ringan tradisional Apakah ibu Alka itu sering berbelanja di pasar tradisional atau hanya sekali ini? Saya kira-kira ternyata dua kali dalam seminggu Mbak Baik ibu Alka, kan kita tahu bahwa sekarang ini di era modernisasi Banyak sekali muncul pusat belanjaan, supermarket, mall dan lain sebagainya Dan tentunya akan menggerus eksistensi dari pasar tradisional ini Bagaimana menurut pandangan ibu Alka? Kalau menurut saya, saya kurang setuju ya karena pada pasar tradisional ini termasuk Mudah dijangkau oleh masyarakat kecil menengah, kemudian harganya lumayan terjangkau Jadi saya harap pasar tradisional ini masih tetap eksis sampai nantinya Kira-kira ibu Alka untuk saran dan untuk pemerintah tentang perbaikan pasar tradisional itu bagaimana? Saya lihat di pasar sini sudah bersih ya, sudah rapi Mungkin tinggal di bagian tertentu masih ada kotoran-kotoran yang masih belum dibersihkan Mungkin pekerjaan dengan kebersihan harus lebih lihat lagi membersihkan Baik, terima kasih ibu Alka, selamat pelanjalan belanjanya Baik Pemirsa Agresia TV, kita tahu bahwa dari wawansara tadi Ternyata masih banyak sekali animu masyarakat untuk mengunjungi pasar tradisional Khususnya pasar kerangga di daerah kota Yogyakarta ini Baik Pemirsa Agresia TV, dari penuturan dua narasumber tadi Dapat kita ketahui bahwa ternyata antusias masyarakat untuk mengunjungi pasar tradisional masih cukup tinggi Diharapkan walaupun tergerus adanya era modernisasi, pasar tradisional tetap bertahan Cukup sekian laporan saya dari lapangan Saya Reski Putri beserta Juru Kamera Yusri Isan undur diri Terima kasih, salam Agresia Terima kasih 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 Terima kasih